Intro Halo guys, sholat memang menjadi salah satu kewajiban bagi setiap muslim Ibadah ini memang bisa dilakukan dimana saja Asal memang sudah waktunya Walau tak ada tempat khusus seperti majid atamu sholat Di tengah keramaian sekalipun sholat tetap bisa dilakukan Nah, terlepas dari itu Beberapa orang berikut ini pernah tertangkap kamera Sedang sholat di tempat tak lazim bagi kebanyakan orang Kira-kira dimana aja itu? Langsung aja guys, semoga berikut ini ya Inilah peristiwa orang sholat di tempat tak lazim Tapi sebelum lanjut ke video Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga Intro Sholat di atas menara kren Sholat adalah kewajiban orang yang mengaku muslim Dan tentunya juga sebagai tiang agama Nah, jika biasanya kamu hanya melihat orang-orang sholat di masjid atamu sholat Lalu bagaimana jika ada yang sholat di atas menara kren Mungkin video ini akan mengejutkanmu Sebuah video amatir menangkap seorang pekerja yang tengah ibadah sholat di atas kren besar Video tersebut menunjukkan seorang pria tengah bersujud di atas sebuah kren Yang tengah mengerjakan proyek gedung di pusat kota Arab Saudi Bahkan, surat kabar Arab Saudi dalam laporannya menyatakan Lokasi yang dipilih orang tersebut merupakan tempat teranah yang pernah dilihat Sholat di atas kendaraan Melakukan sebuah kewajiban seorang muslim untuk melunaikan ibadah sholat bisa dimana saja Seperti yang dilakukan oleh seorang sopir taksi di New York, Amerika Serikat ini Dengan khusyuk dan tanpa malu Pria yang tidak disebutkan identisnya itu sholat di atas taksi Taksi itu diparkir di pinggir jalan Beberapa orang pejalan kaki tak henti-hentinya mengarahkan pandangannya ke sopir taksi yang sedang sholat Mereka terlihat kagum di tengah kesibukannya kerja Sang sopir tidak meninggalkan kewajibannya sebagai muslim Sholat di luar angkasa Umat muslim di dunia ini menghadap ke satu titik yaitu ka'bah atau qiblat ketika melakukan sholat Astronaut pertama Malaysia, Syed Muzaffar Syukron pergi keluar angkasa pada 10 Oktober 2007 Syukron berada di satelit luar angkasa internasional selama 6 hari berdepatan dengan bulan suci ramadhan Dirinya pun tetap melakukan ibadah puasa dan sholat dengan menghadap qiblat Hal yang menjadi masalah adalah ISS mengorbit sekitar 354 km di atas permukaan bumi Hal ini membuat qiblat bisa berubah dalam hitungan detik Arah ka'bah bisa berubah 180 derajat hanya dalam sekali sholat Nah atas kejadian itu lembaga antariksa Malaysia menggelar sebuah konferensi Yang melibatkan 150 ilmuwan Islam untuk memecahkan masalah ini Hasilnya adalah panduan menjalankan ibadah di ISS disetujui oleh Komisi Fatma Malaysia Dan qiblat bisa ditentukan berdasarkan peluang para astronot Dengan prioritas yang pertama adalah ka'bah, bumi dan terakhir menghadap kemana saja Sholat di tengah jalan Bagaimana reaksimu jika melihat ada orang yang sedang sholat di tengah jalan? Pasti reaksimu bisa bermacam-macam ya, sama seperti kali ini Dalam rekaman video ini terlihat seorang pria sedang melakukan ibadah sholat di tengah jalan Oxford di Inggris Aksi pria yang melakukan sholat di tengah jalan padat itu pun sontak menjadi tontonan masyarakat Yang lalu lalang di sekitar tempat tersebut Namun hal tersebut tidak membuyarkan konsentrasinya Ia pun tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya dan terlihat kusuk beribadah Sholat di bangku pesawat Tak jarang karena perjalanan jauh dan tidak ada tempat yang memadai Orang-orang lebih memilih melakukan sholat di dalam kendaraan yang dinaikinya Sama saja jika kita sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat Karena berada di lokasi perjalanan yang hanya ada tempat duduk sebagai tempat sholat Tak jarang ada orang yang menunaikan sholat di bangku pesawat tersebut Orang sholat di tempat tak lazim berikutnya adalah orang sholat di hamparan lapangan bersalju Nah dalam sebuah rekaman video ini terlihat orang-orang tengah melakukan sholat di tengah lapangan penuh salju Walau di tengah cuaca seperti itu mereka tetap terlihat khusyuk Tentunya hal yang mereka lakukan itu menuai banyak pujian dari banyak orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!